Intro Gubernur Belgorod Vyacheslav Glatkov menyebut daerahnya tengah membentuk resimen pertahanan diri teritorial kedua Kini sejumlah pelatihan dan peralatan untuk perang sedang dipersiapkan Dilansir dari ria.ru.com Vyacheslav Glatkov menyatakan sekiranya 6 bulan lamanya pelatihan terus dilakukan Pihaknya juga membeli seragam yang baik dan peralatan sudah dipersiapkan Glatkov mengaku mengalami masalah di bagian senjata Kedati demikian masalah tersebut sebagian bisa teratasi dengan melakukan koordinasi dengan kepala negara dan lembaga penegak hukum Lanjut Gubernur tersebut membeberkan bahwa resimen pertahanan diri teritorial kedua yang tengah dibentuk berjumlah sekira 3.000 orang Sebelumnya pada akhir Mei lalu, Ukraina sempat menerobos perbatasan dan memasuki kawasan distrik Gaivoronski di wilayah Belgorod Namun kala itu pasukan Rusia langsung menangkis serangan dan berhasil melumpuhkan sekira 70 militan musuh Disebutkan sekira 4 kendaraan lapis baja dan 5 truk pickup juga hancur Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya